Intro Cabang NU SELSOLORAYA sangat menyayangkan aksi pengerusakan, penghasutan serta penganiayaan yang mengatas nama kanan. Pernyataan ini mengemuka saat para toko NU sekota Solo menemui Kapolresta Surakarta Kombespol Adesa Prisman Juntah untuk memberikan dukungan atas pengungkapan kasus penyerangan di kediaman Habib Umar Asegaf di kampung Metro Dranan Pasar Triwon, Jawa Tengah. Maksud kedatangan para rombongan dari para toko NU di setiap daerah tersebut adalah untuk memberikan apresiasi dan dukungan kepada Polresta Surakarta dan Polda Jawa Tengah terkait permasalahan intoleransi yang terjadi beberapa waktu lalu. Perwakilan NU sekaligus pengasuh Pondok Pesantren SELSOLORAYA KEI ABDULAH FAISAL dalam kesempatan ini mengatakan sangat menyayangkan aksi pengeroyokan, menarkis, dan tindakan premanisme yang terjadi beberapa waktu lalu. Polresta Surakarta Kombespol Adesa Prisman Juntah saat menemui para toko NU kembali menghimbau agar para pelaku yang terlibat aksi kekerasan serta pengerusakan untuk mengerakkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. NU cabang SELSOLORAYA Berikut dari para kiai penama dari Roy Surya pengurus cabang NU SELSOLORAYA datang ke MAPORESTA Surakarta ini yang pertama memberikan dukungan kepada Polri khususnya PORESTA Surakarta yang saat ini sedang melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap aksi kekerasan dari kelompok intolerans yang terjadi beberapa waktu lalu di Pasar Keliwon yang mengakibatkan tiga orang warga masyarakat mengalami luka dan terjadinya beberapa perusahaan barang. Dukungan yang diberikan sekina piai ulama dari pengurus cabang NU SELSOLORAYA ini akan kita jadikan motivasi bagi seluruh apart penegak hukum untuk menindak secara tegas dalam koridor hukum yang berlaku terhadap segala bentuk aksi-aksi intoleransi, aksi-aksi premanisme, aksi-aksi kekerasan yang menciderai kehidupan kerukunan umat beragama maupun kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih, Dan. Semangat, Dan. Dari Jawa Tengah, Bripka Agus Saibumi, Triberata TV. Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.